Pemirsa sidang lanjutan terdakwa Paul Ciaqarin terkait dugaan suap ketokpalu pengesahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 hingga 2018 kembali dihadapkan ke persidangan TPKOR, Pengadilan Negeri Jambi. Penuntut Umum Komisi Pemerantasan Korupsi menghadirkan 9 orang saksi. Sidang lanjutan dugaan suap ketokpalu tahun anggaran 2017 hingga 2018 terdakwa Paul Ciaqarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Pada sidang kali ini, Jaksa Penuntut Komisi Pemerantasan Korupsi menghadirkan 9 orang saksi yaitu Api Firman Syah, Dodi Irawan Mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi, Husnindar, Muhammad Imanuddin alias IIM, Budi Mantan Kadit Binamarga PUPR Provinsi Jambi, Hasanuddin dan Basri, serta Zainal Abidin dan Effendi Hatta secara daring dari dalam lapas kelas 2A Jambi. Dalam keterangan saksi, uang sebesar 2,2 miliar rupiah diberikan kepada 13 anggota Komisi Tiga. Uang tersebut didistribusikan melalui Kusindar yang juga merupakan anggota Dewan pada saat itu. Menurut saksi Dodi Irawan Mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi, setelah semua jata Komisi Tiga tersebut didistribusikan, Paul Ciaqarin mendapatkan pekerjaan proyek di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Proyek tersebut dikerjakan oleh Hasanuddin, Direktur PT Jain Eka Sati. Sementara itu, Budi Mantan Kabit PUPR Provinsi Jambi mengungkapkan adanya pertemuan yang dikelar di rumah Kadis PUPR Provinsi Jambi yang waktu itu, Dodi Irawan. Pertemuan yang dihadiri Muhammad Imanuddin, Api Firman Syah membahas pembagian proyek-proyek yang akan diberikan kepada para kontraktor yang sudah menyerahkan pi. Dalam pertemuan dibicarakan kalau terdakwa PAUD akan mendapatkan dua proyek pengerjaan jembatan dengan nilai masing-masing sebesar 16 miliar rupiah melalui perusahaan Jain Eka Sakti, kemudian ada dua proyek lainnya senilai masing-masing 6 miliar rupiah. Kedekatan PAUD Jakarin dengan pemerintahan Zumi Zola juga diungkapkan oleh Api Firman Syah. Dalam kesaksian Api, bahwa PAUD adalah orang yang membantu Zumi Zola di pemilihan gubernur. Zola berpesan pada Api, PAUD tolong diperhatikan. Iqbal, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!